Selama itu serius, aku pasti bakal ngobrol sama orang tua. Apapun orang tua mereka bakal lakukan demi kebahagiaannya dia. Dan di saat kamu nganggil dia, tapi kamu gak bisa ngebahagiin dia dan bertanggung jawab atas dia, mending gak usah latanggung begitu. Nah, ini sebelum aku loncat ke nanya-nanya soal pernikahan kalian nih. Ini ada satu hal yang bikin aku kepo. Sebenarnya, gimana sih reaksi orang tua kalian pas dibilang kalian udah bener-bener menetapkan hati untuk menikah? Jadi, pas ketika, mungkin ini yata kamu pas belum ngomong sama orang tua, menikah berdatang ke rumahku. Aku berarti ya? Iya, dari apa dulu deh? Kalau dari aku sih, aku tuh tipe orang yang selama itu serius, aku pasti bakal ngobrol sama orang tua. Dan kemarin tuh aku mulai ngomong sama mama, Nah, mah, seandainya Ray Monika gimana? Terus mama kayak yang, Hah? Emang udah nemu? Ya, tanya aja dulu aku bilang. Kalau misalnya kayak dikasih rido kan pasti, yang belum ketemu bakal ketemu pasti. Kalau udah dikasih rido sama orang tua kan? Betul, mama. Terus tiba-tiba, emang udah ada? Ya, doain aja, mah. Kalau emang dikasih ini di sini, oh gitu. Kalau udah ada, bismillah gitu. Oh ya, ada bismillah ya, mah. Nah, terus kayak ikut depannya tuh, berapa hari kemudian aku kayak, Emang, tau dia ini enggak? Jadi aku mati lagi bikin. Akhirnya, beberapa minggu lagi, aku langsung bilang, Emang, aku mau ke rumahnya dia. Jadi aku ceritain semua apa yang aku lakuin. Mulai dari mau ke rumahnya dia, mau ketemu berapa kali, waktu itu ada project sama dia. Dan so far, Alhamdulillah orang tua tuh bener-bener support. Alhamdulillah orang tua cuma lagi-lagi ingetin, Emang, ini bukan hal main-main menikrah, dan yang paling penting tuh, kamu harus tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik, karena kan mama juga perempuan, terus anak perempuan orang tua yang dibahagiakan sama orang tua, dari kecil sampai kecil, bahkan mungkin, apapun orang tua mereka bakal lakukan demi kebahagiaannya dia, dan di saat kamu nganggil dia, tapi kamu nggak bisa ngebahagiin dia, dan bertanggung jawab atas dia, mending nggak usah, kalau kamu mau ngebahagiin dia, Tuh, kalau aku sendiri, sebenarnya mama itu tuh, aku udah pernah tanya juga sebelum-sebelumnya, kalau misalkan dia menikah gimana, ya nggak apa-apa, seakan itu buat tidak bahagia, gitu kan, mama terima aja, karena memang satu umur juga kan, kayak udah tahun ini 24, terus, cuma waktu itu memang pas, kamu lagi ngomong, suka gemas loh dia ngomong, cadelnya dia, aduh, umur, lucu, ya udah, berasal, nah cuma, pas yang redatang ke rumah itu, sebelumnya, kan dia telepon kan, setelah beberapa minggu, dia nanyain, tipe suami idaman itu, dia tanya, indah kamu gimana, aku ditelepon, terus, aku boleh, ke rumah nggak, gitu, langsung, langsung ke rumah kan, aku boleh ke rumah nggak, pengen tetap bersama bunda, terus, aku pengen sekalian, ngajak, kamu, bagi duduk di, bagi duduk di rumah, barengan sama abang-abang Adam, gitu, oh iya boleh, cuma aku harus izin sama mamaku dulu, aku bilang, aku bilang apa? terus, oh iya, iya kamu izin, iya dong, harus izin, nah akhirnya, aku bilang sama, itu kan posisinya bulan puasa, yaudah nanti, pas salur aku kabarin ya, aku bilang, terus, pas salur itu, aku udah bilang sama mamah, ma, aku nggak, aku nggak tahu kalau dia akan ngomong, langsung, akan mentaruf aku ya, jadi aku cuman bilang gini sama mamah, ma, ada temen indah, mau datang ke rumah, terus, aku bilang, tapi Dina nggak suka mah, gitu kan, Dina nggak suka, aku ngomong kayak gitu, tapi Dina nggak suka, jadi hati-hati buat temen-temen yang suka bilang, nggak suka, nggak suka, nggak suka, aku cuma membawa ke rumah, betul-betul, terus, aku bilang, aku nggak suka, aku nggak mau, jadi kalau misalkan dia ada ngomong-ngomong menjurus, alihin aja malih, Dina nggak mau, nggak usah dilagainin, gitu, udah, udah kayak gitu, oh iya yaudah, nah pas Ray datang, buka puasa di rumah, sama abang-abang Adam, ngobrol banyak, ini tuh terakhir, Ray itu langsung, gila, bernata ya, jadi kita punya, kayak masawan, pokoknya kita tuh punya perantara gitu kan, terus, perantara itu ngomong kayak gini, iya bunda, niat bertang-tang-tang itu ingin selaturahni, sekaligus menyampaikan niat baik, coba gimana Ray, langsung dikalinya lah ke Ray, terus Ray akhirnya ngomong, Ray bilang, iya bunda, pengen datang ke rumah, selaturahni, sekalian, terus kita mau abang-abang, sekalian, pengen menyampaikan niat baik, kayak, ini selaturahni gue, terus kakak-kakak taruh binda, bilang kayak gitu, terus kayak aku juga, kakak kaget juga kan, karena pertama kali ke rumah, pertama ketemu bunda, itu pertama kali ke rumah, pertemuan ketiga dengan aku, terus dia langsung, minta taruh ke mamah, sama abang kan, terus aku yang shock gitu kan, aku kayak, buset nih orang gitu kan, karena untuk pertama kali, iya aku kayak gini, gitu dan, dan mamah pun juga kaget, mamah, abang kaget, tapi, disitu responnya, mamah tuh bener-bener bagus, soalnya, hmm, mamah tuh apa ya, mungkin ngeliat anaknya tuh, ada orang yang bener-bener serius, datang ke rumah, terus niat baik kali ya, dan mamah tuh, kayak responnya baik banget, mamah sampai ngomong gimana, mamah sih ya, sampai mamah ngomong kayak gitu kan, oh bilang, mamah apresiasi, itu beranian aku, mamah bener bangga lah, gitu, mamah yang bener-bener beranian, ya terus, ee, cuman, abang sama mamah bilang, balik lagi semuanya, terserah dinda, gitu, akhirnya aku yang, aku, karena aku masih, gak percaya gitu kan, sama namanya Taruk, terus aku kayak, siapa sih ini orang gitu kan, masih yang, masih yang, itu yang, akhirnya aku bilang, aku mau, ee, selalu istikahoro, gitu sih, paling gak responnya, kayak gitu, cuman, ee, sepanjang, istikahoro, terus, sepanjang, ee, proses, sampai akhirnya aku, sempet nolak, dan menerima, re itu, ee, yang mencoba untuk meyakinkan aku terus, itu tuh mamah, dan sama keluar, gitu, jadi, re ini juga jawaban dari istikahorohnya dinda ya, iya, di saat, di saat, ee, dia belum menjawab ta'aruf, kita sepakat, kita sepakat, kayak, oke, kita sama-sama istikahoroh ya, maksudnya, sepulang dari sini, kamu istikahoro, aku juga istikahoro, dan, berusaha istikahorohnya, istikahoroh yang benar, jadi kayak, bukan malah mendirect Allah, biasa kan gitu ya, wah ya Allah, aku mau dinda, kalau emang bukan, dinda jodohnya, coba cek lagi, gitu, bisa kayak gitu kan, oh, lumayan maksa ya, cuman kita sepakat, gak kayak gitu, kita tetap minta yang terbaik, mau sejauh, apa langkah kita, kalau emang belum jodoh, cepat dipisahkan, karena takut makin, makin, gak enaknya kan, jadi sepakat, iya kan, sepakat meminta, untuk, yang terbaik, benar-benar dikosomin hati, gitu, terbaik, dan apa ya, kalau aku sih, sampai sekarang tuh, ada, saya banyak banget yang support, cuman, ada juga kayak, yang mempertanyakan, bahkan kayak, sedikit, ada estimen soal taruh, gitu kan, ada yang bilang kayak, lo belum tau dia gimana-gimananya, kayak gitu, ada yang bilang juga, beli kucing dalam taruh, kayak gitu, cuma, aku sih, memulai suatu hubungan itu, mau itu apa, entah itu pacaran, taruh ataupun apa, itu, emang harus ada kejujuran, di dalam itu, baik pertemanan pun, walaupun apapun, harus ada kejujuran, karena, basicnya tuh jujur, kalau gak ada kejujuran, ya sama aja, dan, aku rasa, dengan, hal yang aku mulai ini, taruh, aku bener-bener jujuran, aku juga kayak, apa ada yang datang ke dia, dan, yang paling aku yakin, insya Allah, aku gak salah pilih, karena aku melibatkan Allah, dalam pencarian aku, beda kalau aku cuman kayak, udah pilih gitu, aku juga sempat istighors, selama dua minggu, dan, ya aku yakin aja, yakin aja, karena, ya itu, aku melibatkan Allah, dalam pencarian aku itu, oke, ini kan kalian udah menikah sebulan nih, ini banyak banget loh, netizen yang nanya, kalian tuh, sudah ada persiapan, untuk ngomongan, atau belum? Ngomongan sih kita, ngomong jawab, ngomongan kita, tetapi setiar, setiar, cuma kita menyesuaikan juga, dengan, waktu kita yang, sebenarnya sebelum menikah aja, kita udah tiap hari reading, kita tuh reading kayak, bersama tim, udah tiap hari, persiapan film ya, dikasih, dikasih cuti buat nikah, cuman sekitar, berapa belas hari doang, itu pun, enggak, berapa hari doang, berapa hari doang, itu pun, 4 hari, itu pun kita enggak, enggak banyak, apa ya, enggak, sebelumnya juga ada kan, kita enggak banyak ketemu, karena, aku ngurusin keluarga aku, yang dari luar kota, terus dia juga ngurusin, dan kita ketemunya, udah plus udah mau, apa, udah mau lebih mendekati hari ha, setelah hari ha pun, kita cuman, dikasih waktu dari kantor, sekitar 4 hari, dan itu, aku ngurusin, mau aku buat pulang ke, ke Manado, itu sekitar 3 harian, jadi, bener-bener liburnya, cuman sehari, besoknya lanjut reading lagi, sampai sekarang syuting, setiap hari, jadi kita belum ada, libur banget tuh, belum ada, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu, gak ketinggalan video terbaru dari Grid, Terselah, Terima kasih.